Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-21. Kegiatan ini turut dihadiri Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Marissa, Minggu 25 Februari 2024. Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi sebagai pimpinan rapat menyampaikan 21 tahun bukan waktu yang singkat dengan banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya di antara tragedi yang terjadi pada tanggal 21 September 2023. Terlepas dari itu perjalanan panjang ini juga memberikan catatan prestasi kerja yang cukup besar seperti penurunan angka tengkes atau stunting dari 36,4 persen menjadi 6,4 persen. Angka ini merupakan prestasi terbaik di wilayah Indonesia Timur. Penurunan angka kemiskinan berdasarkan data badan statistik Kabupaten Pohuwato yang turun dari 17,87 persen menjadi 17,62 persen. Kemudian mulai beroperasinya Bandar Udara Pohuwato. Di tempat yang sama pencakup Ismail dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya kepada pejabat bupati dan wakil bupati yang telah memimpin Pohuwato selama ini. Tak lupa juga kepada elemen masyarakat, khususnya para pejuang yang memperjuangkan Pohuwato bisa berdiri dengan kokoh sebagai salah satu kabupaten di Indonesia. Belaksanaan rapat paripurna diakhiri dengan rapat paripurna Ramah Tamah dan pemutungan Tumpeng yang dilakukan oleh pencakup Ismail, Bupati Syaipul Mbuinga, Wakil Bupati Suharsi Igi Risa, dan Ketua DPRD Pohuwato. Terima kasih telah menonton!